Intro Provinsi Riau merupakan daerah di Indonesia yang terkenal dengan julukan negeri di atas minyak dan di bawah minyak dan ternyata menjadi kontributor ekspor minyak hingga 40% di Indonesia Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di Riau karena peranannya yang besar dan mendorong perekonomian rakyat Ada beberapa alasan kenapa pemerintah daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama Antara lain Pertama, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan dikembangkan perkebunan kelapa sawit Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanam kelapa sawit akan membuat produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan Karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura Keempat, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia bagian barat dengan dibukanya kerjasama IMSGT dan IMTGT Berdasarkan hasil yang telah dicapai, menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya Hal tersebut dapat menjadikan bukti nyata dari adanya hasil dari penanaman komunitas sawit yang dapat menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik Tujuan akhir pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau adalah meningkatkan ekspor non-migas khususnya minyak kelapa sawit atau CPO guna memperoleh sumber devisa Devisa inilah yang akan digunakan untuk pembangunan perekonomian daerah Riau Dengan adanya kontribusi industri sawit ini memberikan bukti nyata bahwa ia dapat menunjang perekonomian menjadi lebih baik bagi daerah di setiap penduduknya Dampak positif industri perkebunan kelapa sawit secara nyata mampu membantu para petani berjalan dari bawah garis kemiskinan ke arah kelas menengah Dengan terus berkembangnya industri kelapa sawit, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton!